Israel dilanda gelombang unjuk rasa besar-besaran yang digelar oleh warganya belakangan ini Diperkirakan sudah ada 750 ribu warga Israel yang ikut turun ke jalan untuk mengkritik pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Para pengunjuk rasa meminta Netanyahu segera menyetujui kesepakatan pembebasan warga Israel yang disandara Hamas di jalur Gaza Gelombang protes itu muncul setelah Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan penemuan jasad enam warga Israel di sebuah terowongan di Gaza Keluarga Sandra menyalahkan Netanyahu atas peristiwa itu Mereka mengecam pemerintah Israel yang gagal mengamankan kesepakatan pembebasan Sandra Al Jazeera melaporkan masih ada lebih dari 100 Sandra yang ditahan di Gaza Akan tetapi militer Israel meyakini sepertiganya telah meninggal Pada November 2023 ada 105 Sandra yang dibebaskan Mereka ditukar dengan 240 Palestina yang ditahan di penjara Israel Pihak penyelenggara unjuk rasa menyebut ada 500 ribu orang ikut melancarkan aksi protes di ibu kota Israel, Tela Afif Ada pun sebanyak 250 ribu orang lainnya bergabung dalam unjuk rasa di kota-kota lain Hamdah Salhut wartawan Al Jazeera mengatakan para pemunjuk rasa akan terus melakukan demonstrasi Hingga pemerintah Israel bersedia memenuhi keinginan mereka Unjuk rasa secara terus-terusan selamat seminggu terakhir memperlihatkan jumlah kerumunan yang belum terjadi sebelumnya Tetapi Netanyahu bersikeras bahwa tekanan militer masih menjadi cara utama untuk memulangkan para Sandra Ujar Salhut Daniela Aloni seorang Sandra yang telah dibebaskan turut serta dalam unjuk rasa di ibu kota Israel pada Sabtu 7 September 2024 kemarin Dia mengkritik Netanyahu yang masih gagal membebaskan semua Sandra Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!